Seorang sopir truk terluka parah sementara kernet truk tewas saat truk mereka kendarai tertimpa pohon tumbang. Evakuasi berlangsung dramatis. Petugas terpaksa menggunakan gergaji mesin untuk menyingkirkan batang pohon dan alat ekstrikasi untuk menyingkirkan bagian depan truk. Proses evakuasi Kadek Juliawan seorang kernet truk berlangsung dramatis. Korban tewas tertimpa pohon tumbang sementara sang sopir Iwaya Nuri Astawa selamat. Namun menderita luka parah berhasil dievakuasi terlebih dulu. Evakuasi korban dilakukan timsar menggunakan alat ekstrikasi dengan memotong bagian depan truk. Timsar juga menggunakan gergaji mesin untuk menyingkirkan batang pohon berukuran besar. Truk yang ditumpangi kedua korban minggu sore melintas di Jalan Raya Sibetan, Karangas, Sembali. Satu janderas disertai angin kencang. Naas tiba-tiba sebuah pohon tumbang dan menimpa bagian depan truk. Target kita itu terjepit. Kita berusaha dulu mengotong kayu, kemudian kita dorong bersama-sama. Akhirnya kita potong semua badan pek yang menjepit. Akhirnya kita bisa berhasil evakuasi. Korban luka dan tewas dievakuasi KRS UD Karangasem. Sementara itu petugas mengimbah warga tetap berhati-hati dan waspada saat beraktivitas di luar rumah terlebih saat cuaca ekstrim. Dari Karangasem, Bali, Yunda Ariesta melaporkan.